selanjutnya nomor 26 disini ada titik P2,5 direfleksikan itu sama dengan dicerminkan dicerminkan dimana Y sama dengan negatif 3 negatif 3 itu sama dengan K kalau ada soal ada titik E,Y kok dicerminkan terhadap Y sama dengan K, rumusnya adalah P aksen sama dengan E,2K main Y titiknya tadi berapa? 2,5 ini berarti E, ini berarti Y masukkan jadi apa? E,2K ini kurangi mau? berarti Y sama dengan main 3 berarti K nya main 3 2 kali negatif 3 dikurangi, Y nya berapa ini? main sum ketemu main jadi plus ya sampai sini dulu jahat belum? sehingga diperoleh titiknya adalah 2,2 kali negatif 3? menang tambah 5 negatif 1 titik berarti ini P aksen ini juga P aksen ini ternyata titik ini dilanjutkan didilatasi dilatasi itu diperbesar dilatasi dengan skala berapa? negatif 2 berarti 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 dikalikan E ini juga dikalikan Y berarti ini saya tulis P aksen tadi ketemunya berapa? 2,1 dilatasi K sama dengan main 2 berarti P double aksen K nya diganti main 2 berapa nak? kali koma kali sehingga P double aksen sama dengan main apa? apa isinya? biru atau dadu? dadu sampai sini dulu ada pertanyaan jelas ya? ini semua perhatikan mencari pasangan sudut di depan garis 1 ini loh ini kan ada ketangan serat 1 gini loh artinya disini ada sudut 1 di depan 1 serat ini artinya disini ada sudut 1 udah berarti sudut apa ini? B A C saya tulis sudut B A C sama dengan sudut C E D C E D ditulis gini juga boleh sudut C A B sama dengan sudut D E C juga boleh udah belum? itu sudut yang pertama sekarang ini 2 garis ya Cah? 2 garis di depannya sudut apa? B berarti saya tulis sudut A B C sama dengan sudut depan 2 garis ini ya nah berarti apa? C D E atau di wale C B A sama dengan sudut E D C ini yang terakhir sudut apa? ini ini saya tulis 3 garis gini ya ini juga sama berarti apa ini? A A A D sudut A C B sama dengan sudut D C E D C E di wale yole sudut apa? B C A sama dengan sudut E C D mana isinya? D D D Bisa sebelum? C kamu disuruh mencari mana kuadran 1 mana kuadran 2 3 dan 4 kuadran 1 salahnya apa? nah oke baik E positif Y juga positif kuadran 2 E negatif Y positif kuadran 3 kuadran 4 coba E negatif Y positif kuadran 2 oke negatif negatif kuadran 2 positif negatif kuadran 4 negatif negatif kuadran 4 berarti isinya apa? biru dan 2 oke semua perhatikan sudut sudut 3 ada 3 ya gak? dicumlahkan berapa totalnya? berarti sudut P tambah sudut G tambah sudut R sama dengan 180 sudut P tambah tambah sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 12 min 8 min 4 sama dengan 12 12 X sama dengan 192 jelas? 12 X sama dengan 192 per 12 berapa? 12 16 derajat ini kan peluru sudut P itu tidak hanya sudut P kamu cari sudut P dulu berarti sudut P berapa? sudut P sama dengan 5 X min 8 berarti berapa? berapa? min 8 berapa? 12 12 derajat pelurus itu berapa derajat? 180 derajat pelurus sudut P berarti dikurangi sudut P berarti 180 derajat min 72 berapa? 108 derajat apa C? C sampai sini dulu paham? oke kebun berbentuk persegi panjang panjangnya ini lebarnya ini kelilingnya sudah ada keliling persegi panjang apa C? 2 kali P plus L sama dengan 52 saya tulis P plus L sama dengan 52 per 2 jelas? nya ganti L ganti sama dengan 3 X plus X 4 X min 5 plus 3 sama dengan 4 X sama dengan 28 jelas X sama dengan 7 meter oke lebar kebun lebarnya ini berarti lebar sama dengan X plus 7 plus berapa? apa? C selesai